Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Efek Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara melakukan pembayaran ataupun setoran dari kredit buff Bersama Auto Finan melalui ATM BRI Oke jadi buat teman-teman yang mungkin kalian sekarang masih memiliki kredit yang akan kalian bayarkan Khususnya buat kalian pengguna dari Lasing Buff Untuk pembayaran melalui ATM BRI, step dan caranya seperti ini Silahkan terlebih dahulu kalian bisa datang melalui ATM BRI terdekat Ya disini kita akan masukkan kartu ATM terlebih dahulu ya Untuk cara pembayarannya mudah sekali Oke kita akan menunggu please wait sampai disini silahkan pilih ke versi Indonesia Kemudian masukkan pin BRI kalian Kemudian kita delikan ke halaman seperti ini Perhatikan terlebih dahulu di bawah menu ada menu lainnya Bisa kalian klik ke menu lainnya di pojok kanan bawah ya Ya di halaman itu Oke disini ada beberapa menu juga Antara lain seperti dari menu transfer, panerkan tunai, informasi, saldo, ubah pin pembayaran ataupun pembelian Nah disini kalian bisa pilih kembali ke menu pembayaran ataupun pembelian di sebelah kiri Yang sudah saya beri tanda juga disitu Jadi klik sekali Kemudian lanjutkan dengan mengklik ke menu pembayaran ataupun pembelian lainnya Oke di halaman ini lanjut ke menu pembayaran pembelian lainnya Klik kembali Ya disini silahkan pilih jenis pembayaran ataupun pembelian Sampai di halaman ini silahkan kalian tinggal pilih kembali ke menu angsuran di sebelah kiri atas Ya ke menu angsuran Oke perhatikan silahkan memasukkan kode institusi tekan cancel untuk pembatalan Jadi sampai di halaman ini kalian bisa masukkan kode institusi dari buff ataupun lasing buff Busan auto finin dengan cara mengeklik ke menu daftar kode institusi di pojok kanan bawah Ya ke menu daftar kode institusi Oke disini tertera beberapa daftar dari kode angsuran yang bisa kalian pilih Ya dari untuk buff dari buff lasing ini memiliki kode institusinya 4020 ya Oke 4020 dan disini bisa kalian pilih kembali ke menu input kode ya Input kode di sebelah kiri 4020 Ya disini kita dahakan kembali ke halaman seperti ini tinggal kalian input saja 4020 Kemudian tekan jika benar di pojok kanan atas Oke selanjutnya silahkan memasukkan nomor pelanggan ataupun nomor tagihan kode pembayaran nomor handphone anda Ya kalian tinggal isikan saja disini nomor pembayaran dari buff kalian Kemudian ya jika salah tekan salah ya Nanti akan mengulang menginput dari nomor pembayaran ataupun nomor kontrak dari buff kalian Oke pastikan sudah benar ya Kalau sudah benar kemudian klik benar di pojok kanan atas dan kita akan menunggu notifikasi selanjutnya Oke disini notifikasi transaksi gagal ya Nomor kontrak tidak ditemukan padahal disini dari living pay mandiri Saya sudah mengeceknya juga muncul ya dari nomor pelanggarnya sudah benar juga Namun notifikasi yang muncul seperti ini Nah disini saya akan mencontohkan membayar ke auto ya Kita akan coba melakukan pembayaran ke auto Dengan step yang sama masukkan kode institusi Kemudian nomor pembayaran auto nya Entah ini dari buff ataupun dari ATM BRI nya Saya kurang tahu teman ya kenapa dari pembayaran buff ini tidak bisa di input melalui ATM Dari kemarin error ya Nah kita coba melakukan pembayaran auto dan disini berhasil ya Oke disini notifikasinya dari auto kredit mobil ataupun kredit motor berhasil Namun saat kita melakukan pembayaran dari buff tidak terkoneksi ataupun selalu gagal seperti itu Jadi buat teman-teman jika memang kalian mengalami kendala seperti itu Kalian bisa lakukan pembayaran melalui seperti mbanking PCA Kemudian BRI mobile ataupun melalui aplikasi yang lain Sudah saya upload juga untuk beberapa video untuk cara melakukan pembayaran dari kopai, gojek, dana Kemudian OVO untuk melakukan pembayaran dari pinjaman buff ataupun kredit buff yang kalian ajukan melalui leasing buff Dan begitu untuk cara melakukan pembayaran buff melalui ATM BRI Semoga informasinya mermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye